Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan Allah SWT Yang tidak ternilai harganya Nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat menghirup nafas Dan sehingga kita bisa semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Apa itu fosil manigajah Baik itu secara ilmiah dan metafisik Jadi sebelum saya melanjutkan penjelasan ini Jangan lupa anda like dan subscribe Saya punya video Supaya anda berlangganan Anda pencet tombol youtube yang dibawah yang tulisannya subscribe Jangan lupa subscribe Jadi setelah anda subscribe Anda bisa share video saya ke teman-teman yang belum mengerti Jadi saya akan jelaskan secara rinci penjelasan fosil manigajah ini Secara ilmiah atau gemologi Ataupun secara metafisik Jadi fosil manigajah ini Saya sudah siapkan gambarnya seperti ini Ini contoh fosil manigajah Cincin Ini yang putih Sulawesi Ada yang dari seragen Contoh lempengnya seperti ini Dia berkulit Dia berkulit Kulitnya hitam ya Dalamnya dia kuning tua Orang ya Atau ini Ini kulitnya sisa dikit Ini yang dibikin cincinnya Yang kuning-kuningnya Ini enggak basah Ini yang dari Sulawesi Ada yang dari Lampung juga Lebih banyak yang terkenalnya itu yang putih pening Dan mulus biasanya ya Biasa kalau yang jenis seragen ini Dia kalau enggak pintar gosoknya Dengan main air Itu bisa menjadi seperti retak seribu ya Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas fosil manigajah Fosil manigajah ini Ini sebenarnya adalah nama saja Hanya nama Bukan asli fosil manigajah Fosil manigajah ini adalah pemberian nama oleh Orang-orang zaman dulu Atau ahli-ahli spiritual Yang belum kenal namanya ilmu gemologi Atau ilmu perlepan batu Atau ilmu mineral batu Jadi Ketika dia lihat fosil manigajah ini Dia lembek Tidak terlalu keras Kekerasan 3,5 sampai 4 Sekalamoh Jadi karena lembek Kalau dikosek Apa namanya Lidi Dia bisa nyangkut kapurnya Lalu pun Kalau dicium Dia sedikit agak amis ya Jadi orang-orang zaman dulu Yang belum kenal teknologi Atau ilmu pengetahuan kurang Dia meyakini bahwa ini Fosil manigajah yang menjadi kristal ya Udah menjadi fosil Manigajah yang menjadi fosil Jadi Itu keyakinan yang salah Dia Dia berkeyakinan bahwa Dari Zaman dulu itu Ada raja Gajah tunggal Yang tidak memiliki pasangan Yang sebagian juga dari penjelasan Dari salah satu seller di Malaysia Menjelaskan ya Bahwa fosil Apa Gajah tunggal atau raja gajah tunggal Ini normal seperti gajah lainnya Dan bahasa kasarnya dia juga ingin masturbasi Sehingga kalau raja gajah ini Dia membuat lubang di bawah tanah Dan Memasturbasikan Dia punya money ya Ini bahasa Bahasa sedikit joroknya Dan akhirnya menutup lagi Sehingga Seiring lama waktu Dia menjadi fosil Nah itu adalah mitos Cerita yang saya sebutkan tadi Itu adalah mitos Tidak masuk ke akal logika Sangat benar-benar Tidak masuk akal ya Apalagi dibilang ada raja Rajanya gajah ya Itu Secara ilmu Pengetahuan tidak kena Ya Ataupun bisa Cerita seperti ngarang-arang Jadi fosil money gajah ini Terutama yang dari Seragen ini Atau Jawa Tengah Ini Aslinya adalah Fosil tanah liat Jadi kalau dilepkan Ataupun ini fosil tanah kapur Yang dari Sulawesi Jadi jenisnya itu yang terkenal Sulawesi Lampung Jawa Tengah Jadi kalau dilepkan Hasilnya adalah Kristal kalsit Atau natural kalsit Secara lab gemologi Atau secara Ilmu mineral batu Jadi Tiga pengetesan Untuk fosil money gajah Keasliannya itu Itu bisa Yang pertama itu Bisa dikosek lidi Biasa Dengan Kapurnya yang nempel di lidi Itu tarik menarik di air Itu yang pertama Biasa orang lakukan Yang kedua itu Dengan Kasih air cuka Atau air jeruk nipis Ke batu yang sudah digosok Yang belum naik ring Atau bisa dibilang Lost stone Itu dia akan gerak Geraknya bukan karena Jin Bukan karena Ada hodam-hodam Gak ada Itu geraknya Karena Zat kalsit Jadi ketika dia kena asam Dia akan menggelembung Dan menekannya Ke arah bawah Sehingga dia bergerak Itu bukan karena jin Atau karena apa Tapi karena kandungan Kalsit yang ada Pada batu Fosil money gajah Ya Fosil Ingat Fosil money gajah itu Hanya nama Itu secara ilmiah Dan gemologi Kalau dilihatkan Seperti itu Kekerasan 3,5 Sampai 4 Skala Mok Dan Aslinya Fosil tanah liat Atau Fosil tanah kapur Kenapa fungsinya Batu Fosil tanah liat Atau Fosil tanah kapur Ini menjadi Batu yang sangat Fenomenal Atau salah satu Batu yang langka Yang susah dicari Dan Terkenal buat Pelet Pengasian Buka aura Penglaris Ini sebenarnya Hanya Sugesti turun Temurun Atau ilmu Spiritual Yang diumumkan Turun Temurun Jadi orang Orang zaman dulu Karena mengira Batu ini Fosil money gajah Bisa bergerak Kesalin tarik Menarik Kalau diaklidi Ataupun batunya Dua dikasih Cuka Ditarik menarik Sehingga Diasumsikan bahwa Buat Pelet Atau pengasihan Menurut Para pakar-pakar Spiritual Zaman dulu Dan menggunakan Ilmu-ilmu Hikmah Sebagai menggunakan Media ini Sebagai Alat Atau jalan Untuk Pengasian Atau buka aura Atau penglaris Sehingga Asumsi Ataupun Keyakinan ini Turun-menurun Sampai detik Sekarang ini Sampai 2017 Ini ya Itu Temurun Jadi Keyakinan itu Yang Yang masuk Kalan bawah sadar manusia Dan dia Meyakini Sehingga Dengan Keyakinan dia Kalau bahasa Ilmu The secret Manusia ini Punya Daya tarik menarik Dengan alam semesta Alam semesta pun Kasih jalan Ya Dari keyakinan dia Akhirnya Sebagian ada terbukti Sebagian tidak terbukti Tapi terkenal Pamornya itu Kalau udah Sebut Fosil Mani Gajah Alis spiritual Pada tahu Ataupun orang-orang Biasa pun tahu Ya Jadi aslinya Bukan Asli Fosil Mani Gajah Itu yang pertama Yang kedua Banyak bertanya Ataupun Menanyakan kepada saya Pak Saya mau menghalkan Fosil Mani Gajah Dua Alam Fosil Mani Gajah Dua Alam Anda bisa beli Fosil Mani Gajah Anda beli minyaknya Di tukang sulap Atau alat gimmick Karena Fosil Mani Gajah Dua Alam itu Secara gemologi Itu tidak ada Secara ilmu perbatuan Itu Fosil Mani Gajah Semuanya adalah Fosil Tanah Liat Ya Jadi gak usah main Kibul-kibulan Gak usah main Cerita mistik Mistikan Atau bumbu Yang berlebihan Ya Bilang karena Hodamnya kuat Hodamnya segini Gak ada Itu pakai Minyak Gimik Ya Jadi Fosil Mani Gajah Itu Adanya ya Seperti ini Adanya Ya Yang aslinya Fosil Tanah Liat Dan kalau Dua Alam itu Tidak ada Itu bantuan Cairan yang Dibeli di alat sulap Sehingga Para-para paranormal Palsu ini Membumbu-bumbui Sehingga Wah ini karena Beginilah Ini karena Hodamnya ini Bisa lebih kuat Ini langka Dan harganya Mahal Mulai dari 100 juta Sampai sekian 100 juta Ya Jadi itu adalah Penipuan Ya Karena Fosil Mani Gajahnya Ini Fosil Tanah Liat Ya jenisnya seperti ini Semua Fosil Tanah Liat Atau yang Dari Lampung Ataupun Seragen Itu sudah dilepkan Hasilnya sama Kalau dilepkan Jadi Anda harus Percaya Secara ilmiah Ilmu Gemologi Dulu Baru Anda cerita Mistik-mistik Yang gak teru-karuan Jangan sampai Uang Anda hilang Sia-sia Seperti itu Dengan adanya Katanya ada Fosil Mani Gajah Dua Alam Saya lihat di Youtube Itu lucu aja Gitu ya Jadi seperti itu Jadi tidak ada Fosil Mani Gajah Dua Alam Itu adalah Bantuan alat Imik Anda bisa beli Di alat-alat Susulap Anda bisa cek Di browsing Saya tidak mau Sebut namanya Itu yang Selanjutnya Yang ketiga Fosil Mani Gajah Kita sudah terasumsi Dari awal Sehingga masuk ke Keyakinan-keyakinan Orang-orang yang Teman-teman Benda-benda Bertua Sehingga ketika Sangat yakin Akan Kemampuan Benda tersebut Jadi alam semesta Ini memberi Anda Jalan Sehingga Kadang terbukti Yang memaharkan Ada juga yang Tidak tergantung Dia yakin Atau percaya Tidaknya Saya pun Untuk tua pengasian Buka aura Pengaris Itu terserah Anda Yakin Terserah Anda Percaya atau tidaknya Tapi saya memaharkan Benda-benda yang asli Yang bisa dites Dengan tiga tahap Yang saya jelaskan tadi Ya Jadi Fosil Mani Gajah ini Tidak untuk Sajam Ataupun Anti kepruk Itu ada-ada aja ya Ini Ini adanya Tahun-tahun ini Dia Menjual seperti itu Mungkin Apakah Tidak punya Barang lagi Atau gimana Jadi lucu dengarnya Fosil Mani Gajah Untuk Tahan sajam Atau Kepruk Meskipun Memang Mungkin Beliau-beliau ini Punya ilmu Tapi gak cocok Lucu aja Dengarnya Ibaratnya Baju dipakai Di celana Seperti saya bilang Kemarin Jadi Fosil Mani Gajah Ini Memang Secara energi Kalau kita Cek Itu energinya Memang lembut Buat pengasian Atau penglaris Membuat orang Kita pakai biasa Cuma orang merasa Lebih dekat Kepada kita Itu memang Energi yang Saya sudah Coba cek Kemampuan Energinya Memang untuk Pengasian Sejenis pengasian Jadi Semoga ilmu ini Bermanfaat Buat Anda Ini benar-benar Penjelasan Penjelasan ilmiah Dan secara Metafisik Kalau di tutorial Cara pengaktifan Fosil Mani Gajah Yang saya buatkan Itu Ada di video-video Sebelumnya Anda bisa cari Itu dengan Membaca Bismillah Sekali Sahadat Sekali Solawat Tiga kali Baru Anda Mulai dari Kumis Atau alis Yang saya jelaskan Di video sebelumnya Anda bisa cek Itu Cara pengaktifan Fosil Mani Gajah Yang Apa namanya Yang pelanggan saya Sebagian banyak Merasakan khasiatnya Jadi Sebelum Anda Bermain Ke benda Seperti ini Baik itu Keris Fosil Mani Gajah Ataupun Badar besi Ataupun Batu apapun Atau Krismustika apapun Yang saya Sarankan Kepada Anda Yang pertama Adalah Menguatkan Tauhid Jadi Menguatkan Tauhid Maksudnya Segala sesuatu Alam semesta Rizki Ataupun Jodoh Ataupun Pengasian Ataupun Apa namanya Itu semuanya Adalah milik Allah Alam semesta Bumi Manusia Dan segala-galanya Jadi Ini hanyalah Seperti Pengibaratan Bodrek Kalau Anda sakit kepala Jangan Anda terlalu Gantungkan hati Kesini Karena yang sirik Itu bukan benda Tapi hati Anda Jadi hati Anda Selalu Harus Bautkan kepada Allah Jadi Secara Fungsi Metafisik Yang tadi saya bilang Buka aura Pengasian umum Pengasian khusus Pengasian umum itu Untuk semua orang Khusus Anda targetkan Ke seseorang Baik itu dengan Anda Sebut namanya Kalau tahu tanggal lahirnya Rumahnya juga Baru Anda aktifkan dengan cara Yang saya bikin video sebelumnya Dan yang selanjutnya Penglaris Ya seperti itu Jadi Itu Fungsinya Fusil mani Gajah Pengaktifannya Anda bisa lihat Di video saya sebelumnya Secara ilmiah Saya sudah bahas Dan Semoga berkah Bermanfaat Ilmu ini Apabila ada salah kata Itu dari kebodohan Saya sendiri Apabila ada benangnya Itu datangnya dari Allah Saya juga Harus tetap belajar Terus belajar Menggali ilmu Menggali ilmu Terus Supaya informasi Yang saya berikan kepada Anda Tidak sekedar bullshit Atau Cerita-cerita belakang Ya Jadi Semoga berkah Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Anda pencet Lombang subscribe Yang ada di bawah kanan Anda berlangganan Kalau dua kali Anda pencet Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh